Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya ingin membuat tutorial Cara membuat sistem image recovery Ini ialah part 1 Kemudian, cara melakukan sistem image recovery Part 2 Jadi, kegunaan dari sistem image recovery Yaitu, untuk mengatasi error Seperti blue screen atau layar biru Atau sistem not found pada komputer Sistem image recovery digunakan ketika sistem restore Tidak dapat mengatasi masalah error pada komputer Link cara membuat sistem restore ada di deskripsi video ini Kemudian, yang perlu diperhatikan Bahwa, sistem restore dan sistem image recovery Dibuat sebelum komputer mengalami masalah atau mengalami error Setiap komputer disarankan untuk membuat sistem restore dan sistem image recovery Jadi, dua hal ini yang sangat penting pada komputer ketika mengalami masalah error Pada dasarnya, sistem restore itu sudah bisa mengatasi error pada komputer Jika sistem restore tidak mampu untuk mengatasi masalah error pada komputer Maka, selanjutnya kita harus melakukan sistem image recovery Dan perlu diperhatikan bahwa sistem restore dan sistem image recovery Dibuat sebelum sistem mengalami error Nah, untuk membuat sistem image recovery Part satunya Yang perlu diperhatikan yaitu Pilih partisi selain partisi windows untuk menyimpan folder sistem image recovery Dan memiliki ruang kosong yang cukup Kita bisa lihat disini Misalnya saya buka File Explorer Disini sudah ada Jadi, disini ada diperhatikan bahwa Pilih partisi selain partisi windows Jadi, partisi windows ialah partisi yang ada lambang windows Kalau ini partisi windowsnya yaitu yang C Yang ada lambang windowsnya Ini ialah partisi windows Kemudian Pilih partisi selain partisi windows Untuk menyimpan folder sistem image recovery Dan memiliki ruang kosong yang cukup Jadi, kita hanya bisa memilih Disini saya hanya bisa memilih D dan E Kemudian, saya pilih Partisi yang cukup Atau partisi kosong yang cukup Bisa dilihat disini Yang C Bahwa Sistem windowsnya ini ada Ada berapa ini Ada 20 GB ya Hasilnya dari 109 GB Dikurang 89,5 GB Jadi Hasilnya sekitar 20 GB Jadi, saya harus memiliki partisi kosong Sekitar 20 GB Saya bisa perhatikan bahwa Disini saya bisa membuat Folder sistem image recovery Di D ataupun di E Karena saya memiliki Folder kosong Lebih dari 20 GB Misalnya disini di D Dia memiliki partisi kosong Lebih dari 20 GB Di E juga memiliki partisi kosong Lebih dari 20 GB Untuk membuat sistem image recovery Yang pertama sekali Kita harus memuka Control Panel Untuk memuka Control Panel Kalian bisa ketik disini Control Panel Seperti ini Control Panel Kemudian, di klik Jika sudah muncul Control Panel Ini dia Control Panel Perlu diperhatikan yang View by Karena ini setiap komputer Memiliki tampilan yang berbeda-beda Jadi, untuk membuat Sistem image recovery Kita harus memilih View by dengan Tipe smart icon Seperti ini Jika sudah Kemudian, klik Backup and restore Dan klik Create a system image Jadi, kita cari Backup and restore Jadi, yang ini Kemudian Diklik Kemudian, dipilih Create a system image Yang akan muncul seperti ini Tadi, sebelumnya Saya sudah menjelaskan Untuk mencari Partisi kosong Selain partisi windows Untuk menyimpan Folder system image recovery Ya, karena Saya ingin membuat Folder system image recovery Di hard disk internal Karena untuk System image recovery Kalian bisa membuatnya Baik itu di hard disk internal Atau Di DVD Atau di jaringan network Pada kali ini Saya membuat tutorial Dengan menggunakan Hard disk internal Atau kalau disini Dia menggunakan On a hard disk Seperti ini Kita tunggu prosesnya Sampai dengan selesai Tadi, saya hanya bisa membuat Folder system image recovery Di D Ataupun di E Di sini sudah ada Yaitu dua ya Di D Ataupun di E Saya mencoba untuk Membuat folder System image recovery Di lokasi D Yang ini ya Yang memiliki 42,95 GB free Yang ini Yang ini ya Kemudian Di klik Next Kemudian saya ingin Membuat system image recovery Bagian sistem ya Jadi saya hanya memilih Ataupun mencontrank Bagian sistem Dan sistem desktop Jadi yang dua ini ya Dia ini sudah transparan Jadi kita tidak bisa Tidak mencontrank Jadi wajib mencontrank Kemudian klik Next Di sini sudah ada Dua ya Misalnya kalian ingin Membuat system image recovery Di partisi yang lain Misalnya Kalian ingin membuat partisi Di lokasi E Juga bisa ya Lihat tinggal mencontrank Yang bagian data E nya Seperti ini Kita klik Next Dia akan muncul di sini Bahwasannya Yang ingin dibuat System image recovery Ada tiga partisi Tetapi pada kali ini Saya hanya membuat Dua partisi Yaitu partisi sistem resort Dan partisi sistem Saya tidak membuat System image recovery Di lokasi E Jadi saya Menghilangkan Contrank di sini Di sini sudah jelaskan Bahwa Kita membutuhkan Partisi kosong Partisi kosong Sebesar 20,33 GB Sementara yang tersedia Yaitu 42,95 GB Jadi kita Masih bisa Membuat sistem Jadi kita masih bisa Membuat Folder sistem image recovery Di lokasi D Jika sudah ada Pilihannya sudah benar Seperti ini Kemudian kita lanjutkan Dengan klik Next Kemudian kita mulai Untuk proses Backup Klik Start Backup Jadi kita tunggu Sampai Proses Backup Ataupun membuat Folder sistem image recovery Selesai Kecepatan Kecepatan ini Tergantung dari Nilai Besarnya Partisi C Kalian Jika partisinya Lebih besar dari ini Mungkin Akan membutuhkan Waktu lebih lama Jika partisinya Lebih kecil dari ini Ataupun Partisinya Berukuran kecil Maka Membutuhkan Waktu yang lebih cepat Jadi kita tunggu Sampai Proses pembuatan Folder sistem image recovery Selesai Saya akan mencoba Membuatnya disini Jadi Bisa dilihat disini Belum ada Partisi Sistem image recovery Ya Partisi di Di D Yang tadi saya buat Jadi belum ada Folder Tentang sistem image recovery Jadi kita tunggu Sampai Proses pembuatan Folder Selesai Ini bisa dilihat Proses Pembuatan Saya mulai tadi Ini masih Sembilan Lewat Jam sembilan Lewat tujuh menit Am Kita tunggu Sampai Prosesnya Selesai Selamat menit Terima kasih. 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 Terima kasih.